Halo semuanya balik lagi di channel Android let's play kali ini saya main game Ragnarok down break ya sebenernya sih game itu game down break biasa cuman ditambahin karakter Ragnarok gitu aja sih sebenernya kayak gitu dan dita apa namanya dikasih hadiah apa namanya dikasih hadiah Hero SSR pas pertama kalian daftar gitu doang sebenernya game itu game apa down break biasa gitu loh lihat aja ya dari menunya dari lainnya segala macem UI bukan AI maksudnya UI dan lainnya juga lainnya maksudnya apa temen-temen kita ya terus sama musuh-musuhnya sama persis terus enggak ada bedanya jadi buat kalian yang pengen download ya monggo cuman game ini tuh online ya jadi bukan game offline kan down break itu ada game offline ada game online ada dua tipe down break sih ya online dan offline dan down break itu enggak cuman ini doang ya down break itu ada banyak ya down break which apa itu down break yang lainnya down break yang lainnya gitu down break origin kayak gitulah pokoknya banyak ini ya dan itu ada dua tipe offline dan online kalau yang offline itu cuman bisa pakai satu karakter tentunya bisa di-cheat namanya offline ya kalau game offline bisa di-cheat gitu ya tapi kalau yang Ragnarok Ragnarok ini tuh khusus online jadi buat kalian yang suka nge-cheat nge-cheat mania nggak bisa nge-cheat di game Ragnarok yang ini ya ini Ragnarok online ya sebenernya sih lumayan sih karena ada karakter tambahan yaitu karakter dari Ragnarok ya walaupun cuman berapa gitu tulisannya sih pas diawal itu ada enjoy lebih dari 100 Hero gitu ya tulisannya ya padahal enggak sih enggak ada 100 Hero juga ini cuman beberapa doang gua review tuh enggak memperbaik-baiki game ya tapi reviewnya tuh eh game ini emang bagus kalau dari segi combatnya tapi pas diawal itu kayaknya bohong karena enggak 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 ada 100 ini hero-heronya ya Wow itu tulisannya Hero beneran Hero ada 100 biji gitu lebih padahal ini kalau dihitung paling 10 atau berapa itu enggak banyak jadi buat kalian yang pengen coba ya enggak apa sih untuk ukuran gamenya emang cukup besar karena grafisnya bagus ya dan mantep ini support 60fps ini saya setting ke maksimal banget udah maksimalnya kayak gini grafiknya ya jadi kalau misalnya kalian tuh pengen coba di grafik maksimal atau penasaran ya ini dia grafik maksimalnya downbrick Ragnarok downbrick kayak gini enggak jauh beda sama yang versi-versi downbrick biasanya jadi buat kalian pengen coba monggo monggo ada menu-menu yang ditambah memang di downbrick Ragnarok ini apalagi bahasanya kalian bisa bahasa Indonesia gitu ya jadi buat kalian yang suka atau pengennya bahasa Indonesia ya monggo ini Ragnarok downbrick bahasa Indonesia Oke mungkin penjelasannya segitu aja karena ini game gue udah sering banget review jadi gue bakalan mainin ini paling nggak sampai level ini tamat maksudnya level chapter 2 damat tapi enggak pakai suara karena udah saya jelasin di awal ya buat kalian mau enjoy videonya monggo thanks for watching jangan lupa buat di like di subscribe terus dinyalakan lonceng biar kalian tuh jangan lupa juga buat selalu nonton videonya selalu baca deskripsinya biar kalian tuh gak bingung mau apalagi yang nanya ini online apa offline Bang ukurannya berapa Bang downloadnya dimana Bang gitu ya ini game tersedia di Playstore kalau HP kalian kuat pasti di Playstore tinggal klik link di deskripsi langsung game luncur dan install thanks watching bye-bye selamat menaikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!